Maulana al-Imam al-Habbir al-Ghutub al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bil-Faqim R.A. Setiap menjelang sobat itu beliau selalu membaca Gosida ini setiap malam tidak pernah tidak setiap malam itu membaca ya Rabbi Alim al-Hal sambil Masya Allah membangunkan santri-santri untuk tahajud tidak pernah tidak setiap malam itu Masya Allah itu Munajat al-Imam al-Ghutub Abdullah bin Aliw al-Haddad disitu tercakup perjalanan manusia dari mulai syariah tariqah dan hakikat ada semua di Gosida itu saya terangkan sedikit Masya Allah Yaman yara sirra galbi Hasbittila uka hasbi ketika manusia di dalam perjalanannya mengisi hidup dari dia kecil ditimang-timang ibunya disayang ayahnya diharapkan kehadirannya diharapkan kehadirannya oleh keluarga handai tolannya tidak ada dosa bayi tidak ada dosa Allah kalau melihat bayi hanya dengan pandangan rahmat tidak ada dosa bersih karena itu Rasulullah Allah s.a.w. bersabda rumah yang tidak ada anak kecilnya tidak ada barakah bersih seandainya seluruh alam dunia ini isinya orang-orang yang belum akel balik saya kira tidak ada balik setiap orang yang belum terlibat dosa dia suci meminta kepada Allah diterima tapi keinginan tidak ada anak kecil bersih ketika dia mulai mengenal yang namanya hawa nafsu detik pertama dia akil balik setan mulai menyatu dengan hatinya bisikan-bisikan iblis mulai muncul yang diinginkan hanya mengikuti syahawat tidak ada ubahnya dia dengan hewan ingin makan makan ingin minum minum ingin zina zina ingin minum minum ingin judi judi tidak ada bedanya dengan binatang karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman ar-rahim mengirimkan para rasul para nabi diteruskan ulama ulama ahlu syariah wal-tariga wal-hagiga untuk menyembuhkan manusia yang telah bercengkerama terlalu lama dengan syaitan agar kembali menjadi bayi hatinya menjadi bersih amalnya tetapi akalnya akal manusia dewasa karena itu perlu adanya ulama ulama seperti al-imam al-gutub abdallah bin al-awiyah ini isinya hati beliau ya cuma ini manusia yang sedang bingung di hati kecil ingin menjadi orang baik tapi nafsu selalu menguasai diri dia pikiran ada ingin jadi orang soalnya mulai besok saya mau jadi orang baik tapi tidak jadi tetap kalah selalu kalah obatnya bagaimana minta kepada Allah ketika malam telah datang waktu malam beda dengan waktu siang terutama nisfu lail ma'ukidat wilayatun liwali wala nubuwatun linabi illa billay saya masih ingat pengajian Ahya Ulumuddin siina mulan al-balik al-habib abdallah bin abdil gada bil-fugib radiyallahu ta'ala anuh beliau terangkan waktu itu beliau sangat suka mengajar itu di tengah malam dikatakan tidak ada wali diangkat menjadi wali tidak ada nabi diangkat menjadi nabi kecuali pada waktu malam munajat seperti ini tidak harus disampaikan dengan bahasa Arab yang 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 sering yang sering yang sering manusia itu siapapun laki perempuan siapa saja itu pernah berbicara dengan Allah semua di alam arwah sebelum masuk ke alam rahim kita ada di alam arwah saat itu diajak bicara dengan Allah kita pernah mendengar kalam Allah yang tanpa huruf dan tanpa suara ini ada bekas ini ada bekas tapi akal anda dibikin tidak ingat oleh Allah tapi ada bekas buktinya setiap kita ditimpa musik hati kita akan menjerit ya Allah itu fitrah otomatis sebab ruh teringat dulu ada Tuhannya ada penciptanya hubungan ini yang perlu dibina perlu dibangkitkan lagi dibangkitkan lagi ruh kita yang pernah berbicara dengan Tuhan agar kembali ingat kepadanya agar kembali bisa bercakap dengan Allah kita dituntun oleh para uliya para ulama dengan kitab-kitab mereka cukup kau yang tahu urusan hati ini ya Allah cukup kau yang tahu bahwa saya ini kotor penuh dosa penuh noda penuh syahwat tidak beda dengan binatang bahkan anjing lebih baik daripada saya ya Allah itu disuarakan di dalam hati kita tetapi saya ya Allah karena engkau menuntun saya belajar di pesantren mengenalkan saya dengan anak cucu Rasulullah tangan saya Alhamdulillah masih menjentuh kalam Allah masih ni'mat membuka lembaran lembaran Al-Quran Masih lazzat membaca alif lam mim dalikal kitab la rayba fih hudan lil mutta qin hati ini masih percaya ya Allah bawa Al-Quran adalah Al-Quran mu al-kalam kalam ya Allah al-nabiyu nabiyuk ya Allah wal-rasul rasul ya Allah wal-waliyu waliyuk ya Allah wal-masjid masjid ya Allah wal-wilayat wilayat ya Allah wal-nubuwat nubuwat ya Allah wal-malaikat mal-aikat ya Allah engkau berfirman malam tujuh belas ramadhan tanazzalul malaikah turun para malaikat lebih banyak dari hitungan al-hajar wal-shajar wal-madar tidak terhitung malaikat akan turun pada malam nuzul al-Quran malam ini insyaAllah menurut al-imam Ja'far al-sadiq menurut malam tujuh belas ramadhan adalah malam laylatul qadar siapa yang ingin bertawabat kepada Allah waktunya adalah malam ini kalau anda ingin memohon kepada Allah angkat tangan anda pejamkan mata anda bersihkan hati anda akui dosa dosa anda singkirkan kesombongan kita tundukkan batin kita akui bahwa kita lebih busuk dari hayawan lebih busuk dari binatang lebih kotor dari anjing kita dihadapan Allah kotor dari mulai balik kotor pagi kotor siang kotor sore kotor malam kotor keinginan hanya melakukan hal-hal kotor kita tidak pernah mengenal kebersihan batin tidak pernah rindu kepada Allah tidak pernah ingin menjumpai Allah tidak pernah ingin mengenal Allah buka hatimu buka hatimu buka hati kita panggil panggil muhammad tapi kami tapi kami minta malam ini ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Allah ya Allah ilaih Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu Anak-anak yang belajar di pesantren ini mudah-mudahan diberikan ilmunnafir Dijadikan orang-orang salah, dijadikan hati yang salah, pikiran yang salah, keinginan yang salah, kehidupan yang salah, rumah tangga yang salah, kampungnya dijadikan kampung orang salah, kotanya dijadikan kota orang salah, negarana dijadikan negeri orang salah, mencintai orang-orang salah, Orang tuanya dijadikan orang-orang soleh, semuanya menjadi ahlus salah, menjadi ahlul wafa, menjadi ahlul nagak, menjadi ahlul gurub, mengenal wilayah, mencintai Allah, mencintai Allah. Semua yang hadir, yang mencintai majlis ini, yang pernah hadir disini walau marah, meskipun sudah menjadi ahlul barzah, ampuni dosa-dosanya, dihadirkan arwahnya, didekatkan dengan para nabi, didekatkan dengan para rasul, didekatkan dengan para wali, menjadi ahlul Allah. Merasakan lazzatu zikrillah, merasanakan al-unusbillah, al-unusbillah, merasa ni'mat mengendal Allah, rindu kepada Allah, rindu kepada Allah, tidak takut mati, tidak takut mati, karena mati, mempertemukan kita dengan Allah, Ya Allah, yang sudah meninggal dari keluarga kami, dari orang tua kami, mudah-mudahan dosanya diampuni Allah. Allahumma maghfiratuka, awsa'min dhunubina. Ya Allah, maghfirahmu, maghfirahmu, lebih luas dari dosa-dosa kami. Maghfirahmu, lebih luas dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur, engkau jadi kena hati kami cinta kepada Rasulmu. Kita cinta kepada Rasulullah. Mencintai maulidu Rasulullah, mencintai Qur'anu Rasulullah, mencintai masjidu Rasulullah, mencintai zuryatu Rasulullah. Kami ragamati demi Rasulullah, hidup kami untuk nabimu, nafas kami untuk nabimu, ilmu kami untuk nabimu, harta kami untuk nabimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Allahumma ya Allah, bijahi maulana Rasulullah. Semua yang ada hajad di ijabah bi-barakatuh Rasulullah. Keinginan kita di ijabah bi-barakatuh Rasulullah. Berikan khusnul khatimah. Berikan khusnul khatimah. Bagi yang akan meninggal, yang umurnya telah cukup, mudah-mudahan khusnul khatimah dipertemukan dengan Rasulullah, dipertemukan dengan Ahlullah, diajadikan Ahlul Jinanil Aliyah, keluar dari kehidupan dunia yang fana, dunia daniyah, ke Darul Barzakh, Darul Jinanil Aliyah, Darul Ahbab. Tidak ada yang lebih indah dari barzakh, dari barzakh Rasulullah, dari barzakh awliya Allah. Walakinana narjutul al-umur ya Allah. Allahumma atil amaranah, wa amar abainah, wa amar umahatina, wa amar masyaykhina, wa amar ahlillah. Ilah fauq al-mi'ah, wa fauq al-mihah, wa fauq al-mihah, wa amar syariah, fi khair waladuh wa afiah, wa srur wa hubur. Yang ada keinginan meminta kepada Allah, wa barakatimahulana Rasulullah, insyaAllah ada ijabah.